Halo teman-teman, kembali lagi di cerita Dennis. Kita akan bermain game Sakura. Let's go! Rayuta, katanya di dekat U-Mart ada orang jual sepeda lho. Katanya sepedanya keren-keren. Wah, apakah itu benar? Kalau benar, ayo kita cek, Mio. Aku penasaran nih. Aku pengen lihat sepeda yang keren-keren. Ayo, Mio. Kita segera ke U-Mart. Kita akan mengeceknya. Wah, kalau beneran, aku akan membeli sepeda baru, Mio. Wah, kalau Kak Yuta mau beli sepeda baru, Mio juga mau, Kak. Mio juga mau sepeda baru. Oke, oke. Jangan khawatir. Nanti kalau memang beneran sepedanya keren-keren, kita akan beli ya. Yeay, asik. Mio mau sepeda baru, Kak. Mio mau yang warna pink. Semoga saja ada yang sepeda warna pink ya, Kak. Wah, kamu suka banget, Mio, warna pink. Iya dong. Mio suka banget warna pink. Aduh, hati-hati dong, Kak. Kalau nyetir, jangan ngebut-ngebut. Itu berbahaya. Iya, iya. Maaf, maaf. Tadi aku terpleset. Coba lihat, Kak. Sepertinya itu penjualnya. Wah, iya betul. Sepertinya itu penjualnya. Wah, coba lihat, Mio. Banyak sekali sepedanya. Ada warna pink, biru, ungu, merah, kuning, hijau, dan biru. Wah, keren sekali. Warnanya bagus-bagus sekali, Mio. Wah, coba lihat, Kak. Ada yang warna pink. Mio suka banget yang warna pink. Hai, iya. Anak punya warna banyak warna. Nah, kalian mau yang warna apa? Hmm, kalau aku sih, aku mau yang warna biru muda, Paman. Mau warna pink. Aku mau warna pink. Hai, iya. Silahkan. Harganya satu sepeda 100 ribu aja. Wah, murah sekali. Baik, baik, baik. Aku mau, Paman. Aku mau yang biru muda. Kalau aku mau yang warna pink. Hai, iya. Silahkan, silahkan. Kalian boleh, ya, memilikinya. Oke, Paman. Kalau beli dua, ada diskon nggak, Paman? Hmm, aku kasih diskon kalian 50 ribu, ya. Jadi, beli dua cukup bayar 150 ribu. Wah, terima kasih, Paman. Aku suka nih kalau ada diskon. Iya, untuk pelanggan pertama. Oke, Paman. Terima kasih banyak, eh, sepedanya. Sekarang, aku mau main sepeda dulu, Paman. Iya, kalian harus hati-hati, ya, di jalan. Jangan ngebut-ngebut. Iya, Paman. Jangan khawatir. Ayo, Mio. Sekarang kita main sepeda. Oke, Kak. Tunggu, Kak. Tunggu, Kak. Mobil kita bagaimana, Kak? Hmm, mobil kita ditaruh di sini saja. Kita kan cuma sebentar. Nanti kita balik lagi untuk mengambil mobil, Mio. Apakah aman, Kak? Aman-aman. Jangan khawatir. Kan sudah aku kunci mobilnya. Hmm, baiklah deh. Kalau begitu, ayo, Kak. Kita let's go. Waduh, berbahaya. Untung saja tidak kena mobil. Ingat ini ya, teman-teman. Kalau kalian main bersepeda, jangan di tengah jalan. Kalian harus di pinggir jalan. Wah, coba lihat. Mio, Mio. Kesini, Mio. Cepat. Tunggu aku, Kak. Kakak nih cepat-cepat banget sih sepedanya. Hahaha. Maaf, maaf. Aku lagi happy nih main sepeda baru. Wah, Kak Yuta. Coba lihat. Kenapa anak-anak ini duduk di taman dan membawa mangkok. Kemungkinan anak-anak ini adalah pengemis, Mio. Mereka adalah anak-anak yang kurang mampu. Wah, kasihan sekali, Kak. Iya, Mio. Kasian sekali mereka. Kemungkinan mereka sedang mencari uang, Mio. Kasian banget ya. Iya, Kak. Mio jadi gak tega nih. Mio juga ikut sedih. Wah, enak banget ya punya sepeda. Aku jadi pengen main sepeda. Iya nih. Aku juga pengen naik sepeda. Kira-kira berapa ya harganya sepeda? Harganya sepeda kan mahal. Kita kan tidak punya uang. Iya ya. Andai saja kita punya banyak uang, pasti aku akan membeli sepeda. Aku juga. Aku juga pengen naik sepeda. Kalau punya banyak uang, pasti aku membelinya. Hmm, aku juga. Gimana ya caranya supaya punya banyak uang? Karena kita masih kecil, kita cari uangnya hanya bisa mengemis. Ah, pasti enak banget ya. Kalau punya sepeda, kita bisa bermain sepeda bersama. Mio, bagaimana kalau kita ajak mereka main bersama? Kemungkinan mereka suka. Halo teman-teman. Kalian sedang apa? Kami sedang mengemis. Kami sedang mencari uang. Wah, memangnya orang tua kalian kemana? Kenapa kalian masih kecil, sudah bekerja menjadi pengemis? Orang tua kami sudah meninggal. Kami adalah yatim piatu. Wah, begitu ya. Maaf ya, aku tidak tahu. Iya, tidak apa-apa. Sepedamu baru ya? Iya, aku dan adikku baru membeli sepeda baru. Wah, keren sekali. Aku sama sekali belum pernah menaiki sepeda. Wah, jadi kalian belum pernah naik sepeda sama sekali ya? Iya, kami belum pernah naik sepeda karena kita tidak memiliki sepeda. Kenapa kalian tidak membeli sepeda? Karena kita tidak memiliki uang. Uang kita cuma bisa untuk beli makan. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu, ayo kita main bersama. Kita bisa kok main tanpa memakai sepeda. Kita tidak bisa bermain karena kita harus bekerja di sini. Oh, begitu ya. Baiklah kalau begitu, aku pergi bermain dulu sama adikku ya. Dadah. Yuta, Kak Yuta, kasihan sekali anak-anak itu. Anak-anak itu pengen beli sepeda tapi mereka tidak mempunyai uang. Iya, Mio. Aku juga kasihan nih. Gimana ya? Oh iya, Kak. Aku punya ide, Kak. Gimana kalau kita belikan mereka sepeda, Kak? Supaya mereka bahagia. Kasian, Kak. Wah, ini bagus tuh, Mio. Ayo kita pergi ke tuku sepeda yang tadi. Kita akan membelikan mereka semua sepeda yang baru. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Kita harus pergi ke tuku sepeda yang tadi, Kak. Ayo, kita pergi sekarang, Kak. Kita akan membelikan mereka sepeda yang baru. Oke, Mio. Ayo kita let's go. Sekarang kita akan pergi ke tuku sepeda yang tadi. Kita akan membeli empat sepeda untuk diberikan kepada anak-anak yang tadi. Wah, mereka pasti happy, Kak, kalau kita membelikan mereka sepeda. Iya, Mio. Mereka pasti bahagia karena kita membelikan mereka sepeda. Wah, untung saja sepedanya masih ada. Halo, Paman. Iya, halo, halo, kenapa kalian balik lagi? Aku mau membeli sepeda lagi, Paman. Hah? Kalian mau membeli sepeda lagi? Kan kalian barusan membeli sepeda baru. Kenapa kalian membeli lagi, ya? Aku mau membeli sepeda baru untuk dibagikan kepada anak yang kurang mampu, Paman. Iya, kalian hebat sekali, ya. Kalian mau beli berapa? Aku mau beli empat, Paman. Wow, kalian hebat sekali. Iya dong, Paman. Kan kita sebagai manusia harus saling membantu, Paman. Iya, itu betul, lah. Kalau begitu, aku akan memberikan kalian diskon. Untuk sepeda empat, kalian cukup membayar 200 ribu, lah. Sudah aku potong, tuh. Wah, Paman baik sekali. Iya, tidak apa-apa. Sekarang kalian siapkan mobil kalian, lah. Sepedanya akan aku naikkan. Oke, oke, Paman. Tunggu sebentar, Paman. Aku akan menyiapkan mobilnya, Paman. Wah, Paman itu baik sekali. Harganya seharusnya 100 ribu. Kalau beli empat, 400 ribu. Kata Paman-nya, kita cukup bayar 200 ribu. Berarti kita didiskon 200 ribu. Wah, Paman ini baik sekali. Kita dipotong 50% loh harganya. Wah, baik sekali Paman ini. Hebat, hebat, hebat. Paman, aku sudah memarkir mobilku. Sekarang tolong naikkan sepedanya. A few moments later. Hei ya, akhirnya sudah selesai semua. Dek, coba lihat. Aku sudah menaikkan semua sepedanya. Sekarang, kalian sudah siap untuk berangkat. Hei ya, coba lihat, coba lihat. Ada warna kuning, merah, hijau, dan ungu. Ini adalah warna-warna best seller loh. Wah, terima kasih, Paman. Warna kuning, merah, hijau, dan ungu. Ini adalah warna-warna yang keren. Terima kasih ya, Paman. Iya, sama-sama. Aku juga senang membantu. Wah, terima kasih, Paman. Mio, Mio, coba lihat. Apakah kamu suka warna-warnanya? Iya, kak. Mio suka, kak. Mereka pasti bahagia, kak. Baiklah kalau begitu. Sekarang, ayo kita berangkat. Aku berangkat dulu ya, Paman. Oke, oke. Hati-hati. Wah, mereka pasti bahagia nih, kak. Kalau kita memberikan mereka sepeda. Waduh, hati-hati, kak. Kenapa kakak tidak melihat jalan? Wah, maaf, maaf, maaf. Tadi aku memperhatikan sepedanya. Aku takut sepedanya jatuh. Malah kena ketaprak mobil. Untung saja tidak apa-apa. Hati-hati dong, kak. Kalau menyetir, kakak harus fokus. Iya, maaf, maaf. Akhirnya kita sampai. Teman-teman, teman-teman. Coba lihat nih. Wah, kakak beradik. Kalian kenapa balik lagi? Dan itu kenapa kalian membawa banyak sepeda? Apa jangan-jangan kalian penjual sepeda ya? Hahaha, bukan-bukan-bukan. Ayo tebak, sepeda ini untuk siapa? Hmm, mana aku tahu. Sepeda ini untuk kalian. Aku dan kak Yuta tadi membelinya untuk kalian semuanya. Wah, apakah itu betul? Iya, itu betul. Itu untuk kalian semua. Wah, terima kasih banyak. Ye, 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 Apakah kalian semuanya suka? Suka banget dong. Kita tidak pernah punya sepeda. Sekarang kita sudah mempunyai sepeda. Wah, terima kasih Yuta. Terima kasih Mio. Kalian anak-anak yang baik. Iya, terima kasih. Terima kasih ya. Sudah membelikan kami sepeda. Iya, sama-sama. Aku dan kak Yuta juga bahagia kok. Kalau kita bisa saling membantu. Wah, kalian baik sekali. Kami happy banget punya sepeda baru. Syukurlah kalau kalian bahagia. Sekarang, bagaimana kalau kita bermain sepeda sama-sama? Wah, sepertinya seru. Ayo, ayo, ayo. Kita mau main sepeda bareng. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah siap? Sudah siap, sudah siap. Aku sudah siap. Aku sudah siap. Oke, kalau semuanya sudah siap, sekarang kita berangkat. Oke teman-teman, sampai disini dulu video kali ini. Jika kalian punya rejeki lebih, kalian bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Karena berbagi itu indah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Yuhuuu, seru banget nih main sepeda sama-sama. Bye-bye. 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 Terima kasih.